Kalau kita mau setting air di sepeda, pasang rantai, terus untuk setting rim sepeda, payok ini sangat berfungsi sekali ya. Oke, welcome back to my channel. Pada konten kali ini, gue bakal review sedikit tentang padok sepeda. Biasa orang lain menyebutnya itu stand sepeda atau padok segitiga, ataupun standar display sepeda. Nah, sebagai referensi, harga padok segitiga ini berkisar Rp 55.000-60.000. Padok ini bisa dipakai di sepeda kecil, sepeda lipat, ataupun sepeda MTB. Ini bakal gue kasih tau dulu, fungsi dari padok segitiga yang gue pake ya. Di bagian yang satu ini yang berlubang full, ini untuk menahan quick release hub belakang. Nah, ini untuk menahan bagian baut hub yang disini ya. Lalu, untuk yang bagian kedua yang setengah lubang ini, kalau teman-teman mau lihat ini setengah lubang, ya. Ini untuk menahan quick release hub belakang, ya. Di bagian yang sebelahnya. Untuk sepeda kecil atau sepeda lipat ini bisa kita sesuaikan dengan cara kita tekan ke dalam, seperti ini. Dan cara ini tidak akan merusak padoknya, jadi tenang aja. Tekan seperti ini, ya. Langsung aja kita tes cara pakaiannya. Pertama-tama, kita kendorkan dulu kedua baut padoknya, ya. Kiri dan kanan, ya. Kita kendorkan dulu. Nah. Setelah kita kendorkan, nantinya kan bisa kita rendangkan, ya. Untuk yang berlubang full, ini kita masukkan ke bagian yang baut hub adapternya. Selanjutnya, masukkan bagian yang setengah lubang ke quick release hubnya sebagai penahan. Nah, ini kita masukkan, sesuaikan. Setelah itu, kita Angkat sepedanya sedikit. Lalu kita Tenggangkan. Tenggangkan kakinya. Kalau sudah, ini kita kunci baut padoknya. Nah, jadi tampilannya seperti ini, ya, teman-teman, ya. Padok ini Biasa kita pakai Kalau kita lagi maintenance Ataupun setting sepeda. Kalau kita mau setting air di sepeda, Pasang rantai. Terus, untuk setting rim sepeda, Payok ini sangat berfungsi sekali, ya. Oke, sekian review gue kali ini. Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.